Jalan akhir tahun seperti ini bukan hanya perajin lilin yang kebanjiran order, tapi para pengusaha makanan juga banjir pesanan. Pastinya Peter, apalagi di saat-saat liburan gitu ya, kedai-kedai makanan pasti ramai dikunjungi orang. Nah, bagi penikmat kopi dan pizza, keduanya dapat dinikmati sekaligus dalam pizza kopi. Pizza kopi? Maksudnya gimana sih pizza rasa kopi gitu? Iya, aduh, dan berikut informasinya. Menikmati sepotong pizza sambil menyeruput secakir kopi? Ah, itu sudah biasa, karena sekarang keduanya bisa dinikmati sekaligus. Kreativitas kuliner Kota Kembang yang padukan keduanya, menjadi seloyang sajian istimewa bernama pizza kopi. Kombinasi gurih pahit manis dan garing sekaligus lembut ini pun langsung memikat banyak penikmat rasa. Rasanya unik di sini, soalnya saya baru lihat, baru tahu juga ada pizza yang rasanya kopi. Pembuatan pizza kopi pada dasarnya sama dengan pizza tradisional Italia lainnya. Berupa adonan dasar dengan taburan gula palem, kopi espresso, dan keju di atasnya. Espresso jadi pilihan karena cita rasanya yang pekat dan kuat. Pembakaran dengan tungku kayu. Proses ini menjadi pangkal dari tekstur dan aroma khas pada hidangannya. Pizza kopi hadir sebagai tampilan berbeda kekayaan Nusantara, karena bahan bakunya memang hanya biji kopi asal Indonesia. Juga sebagai paduan baru cita rasa lokal dan internasional. Kita mencoba kenapa tidak pizza dibikin untuk flavornya pakai kopi. Customers sih tanggapannya tanampisias ya, terutama orang-orang yang cita kopi gitu. Jadi kenapa tidak kopi bisa diapresiasikan ke pizza juga. Pizza kopi terhidang 25 sampai 85 ribu rupiah per loyang. Gedai kopi penyajinya berlokasi di Jalan Ambon, Bandung. Ikuan Sabah melaporkan untuk NEP. Hmm, siami. Inovasi kulinernya ya, Will. Jadi pengen nyecipin kayak-kira rasanya gimana ya pizza kopi gitu. Menjurkan, terutama bagi yang pencinta dan penikmat kopi ini. Jadi penasaran tentunya. Iya, pasti. Dan selanjutnya.